Tapi tolong diingat bahwa mediator itu bukan merupakan hakim, dia hanya memfasilitasi kepentingan kedua belah pihak ini. Tentunya nanti mediator ini adalah orang yang sudah paham tentang bagaimana penyelesaian sengketa-sengketa alternatif itu. Kalau gubernur kita harapkan sebagai mediator, ya mohon maaf. Ya mohon maaf. Ya mohon maaf, sekali dengan segala format kepada Pak Gubernur, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena saya khawatir, saya khawatir itu kan ya, Pak Gubernur akan berpihak nantinya. Demikian juga Polta maupun juga Kejati yang nggak bisa menjadi mediator. Kenapa? Karena itu ada pada pihak tim yang dibentuk oleh ITDC. Ya kurangilah frekuensi komentar-komentar yang kira-kira itu akan sedikit tidaknya itu menyentuh hati masyarakat yang kurang pas nantinya. Silahkan tanya bagi masyarakat, dan tanya itu kemudian ITDC, silahkan tanya dengan itu. Hentikan sudah dengan cara-cara kekerasan, dengan mengintimidasi, dan segala macam. Baik dalam dengan cara-cara memanggil, bentuk-bentuk suratnya juga. Itu hentikan dengan cara-cara seperti itu, ya. Itu tidak lagi kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu pakar hukum Universitas Mataram Profesor Dr. Haji Sudiarto SHM Hum Kembali memberikan saran atas persoalan di sengketa lahan di sirkuit MotoGP Mandalika. Dalam kaca mata dia, persoalan tanah di Mandalika ini masih sangat kronis. Meski tim teknis percepatan penyelesaian masalah tanah di Kek Mandalika sudah terbentuk dan bekerja, namun belum bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Namun dia meyakini, salah satu pihak masyarakat tidak akan pernah puas sehingga ia sudah mengkaji dan memberikan solusi dalam persoalan ini. Di dalam surat rekomendasi Komnas HAM, masyarakat diberikan untuk menempuh jalur litigasi atau non-litigasi, namun non-litigasi ini jalur terbaik untuk menyelesaikan persoalan tanah di Mandalika. Lantas Profesor Dr. Haji Sudiarto menyampaikan, jika mengambil jalur litigasi atau menempuh jalur hukum, kedua belah pihak sama-sama merasa memiliki alas hak. Di satu sisi, masyarakat juga tidak akan mau menggugat lantaran mereka sampai saat ini masih menguasai lahan. Terima kasih. Nah jadi kalau saya melihat ini kan ya kasus ITDC ini sebenarnya bukan merupakan sesuatu masalah yang ruwet sekali gitu kan. Kalau memang itu ingin dikomunitasikan secara baik oleh ITDC tentunya gitu kan. Karena yang terlalu kepentingan dalam hal ini adalah ITDC. Jadi kalau kita membaca kasus ini yang sudah ditangani oleh Komnas HAM itu kita berterima kasih kepada Komnas HAM sudah bersedia untuk mendatang KNTB dan bersedia untuk mempertemukan warga dengan ITDC dan pemerintah provinsi. Saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita ini baik ITDC maupun juga masyarakat pemilik tanah itu yang ingin menggagalkan pembangunan nasional kita. Event nasional ini kalau juga dilaksanakan akan merugikan semua pihak. Baik itu pemerintah provinsi, baik itu ITDC maupun juga pemerintah Republik Indonesia. Karena namanya akan menjadi tidak baik kalau ini masih kasus ini tidak bisa ditangani dengan berikutnya. Komnas HAM itu sudah memberikan rekomendasi ya. Itu bagus rekomendasinya agar para pihak itu untuk melakukan dialog. Terutama dibuka kepada ITDC itu diminta itu untuk membuka ruang dialog kepada masyarakat atau warga yang ingin mengadukan atau mengadukan persoalan-persoalan tanahnya untuk segera diselesaikan. Kemudian beberapa artinya juga diminta itu kepada tim dibentuk oleh gubernur gitu kan ini untuk fasilitasi penyelesaian masalah lahan yang ada di Sistip Manalika. Namun demikian ya, ada satu hal mungkin yang terlupakan di sini. Pertama bahwa tim itu kan sudah bekerja dan sudah ada hasilnya. Kalaupun sekarang masyarakat itu ingin menyampilkan lagi apa namanya keluhannya maupun juga bukti kepemilikan lahan itu kepada gubernur ya. Ya hasilnya sama saja, sudah ada hasilnya sudah ada ya kan. Nah yang terlalu rupanya ditempuh oleh kedua milah pihak, ini solusi untuk rupanya gitu kan ya. Solusi menurut saya gitu kan ya, baik ditempuh itu oleh ITDC maupun juga oleh masyarakat adalah menyelesaikan sangketa kepemilikan ini melalui jalur non-litigasi. Dan itu juga dianjurkan oleh Komnas HAM. Kalau ditempuh melalui jalur nitigasi, pertanyaannya sekarang yang pertama, siapa yang akan menjadi penggugat? Kalau masyarakat dikatakan menggugat, tentu masyarakat tidak mau. Alasannya apa? Pertama karena mereka itu menguasilah hal. Dan yang kedua, itu mereka mempunyai alas hak yang sah menurut masyarakat itu sendiri. Ya kan? Nah kemudian kalau di itu ITDC yang menggugat, ITDC ini mengatakan itu dia memiliki dengan alas-alas hak yang ada. Ini kan sudah dari dulu deh ini, awal persoalan alas hak ini akan menjadi diskusi yang berkepanjangan yang tidak bisa selesai. Nah oleh karena itu, baiknya ditempuh melalui jalur non-litigasi. Jadi non-litigasi. Jadi jalur non-litigasi itu pertama dengan cara negosiasi. Itu lupanya sudah, tapi tidak bisa ada titik temu di antara keduanya. Maka ditempuh jalur jantaran yang kedua, non-litigasi yang kedua, tahap keduanya. Itu melalui jalur mediasi. Tinggal ditentukan saja ke kedua belah pihak, itu saja siapa yang akan menjadi mediator. Masyarakat meminta siapa dan juga ITDC mengandalkan siapa. Satu orang saja. Jadi cara-cara seperti ini akan jauh lebih elegan. Tapi tolong diingat bahwa mediator itu bukan merupakan hakim. Dia hanya memfasilitasi kepentingan kedua belah pihak ini. Tentunya nanti mediator ini adalah orang yang sudah paham tentang bagaimana penyelesaian sengketa-sengketa alternatif itu. Kalau gubernur kita harapkan sebagai mediator, ya mohon maaf. Mohon maaf, sekali dengan sekadar hormat kepada Pak Gubernur, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena saya khawatir. Saya khawatir, itu kan ya, Pak Gubernur akan berpihak nantinya. Demikian juga Polda maupun juga Kejati yang tidak bisa menjadi mediator. Kenapa? Karena itu ada pada pihak tim yang dibentuk oleh ITDC. Dan selalu komentar-komentar lama ini kita lihat, itu kan yang kita baca di media masa, baik Pak Kapolda maupun juga Pak Kajati, itu kan ya, selalu mendorong agar masyarakat menempuh jalur hukum. Selalu mengatakan seperti itu. Dengan segala hormat, ya, baik kepada Pak Gubernur, maupun Pak Kapolda, maupun juga Pak Kajati, ya, kurangilah frekuensi komentar-komentar yang kira-kira itu tidak akan sedikit tidaknya itu menyentuh hati masyarakat yang kurang pas. Jadi, saran saya, silahkan menentukan penyelesaian ini melalui jalur non-indigasi, melalui mediasi. Menurut saja siapa mediatornya, yakin dan percaya bahwa ini akan jatuh selesai. Kalau menurut saya, gitu kan ya, dia selalu independen selama ini adalah dari perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi yang pasti dia memahami tentang bagaimana penyelesaian sengketa alternatif itu. Karena penyelesaian non-litigasi ini, itu masuk dalam ranahnya alternatif di spritur solution, gitu kan ya. Itu dia. Itu yang paham tentang itu. Itu yang paham tentang itu. Silahkan tanya bagi masyarakat, kemudian ITDC, silahkan tanya dengan itu. Hentikan sudah dengan cara-cara kekerasan, dengan mengintimidasi, dan segala macam. Baik dalam dengan cara-cara memanggil, bentuk-bentuk suratnya juga. Itu hentikan dengan cara-cara seperti itu, kan ya. Itu tidak lagi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, justru akan membuat masyarakat itu menjadi tidak nyaman, gitu kan ya. Dan tambah tidak percaya lagi, gitu, pada aparat kita itu. Kalau masyarakat sudah tidak percaya para-aparat, siapa lagi yang akan tempat tidak percaya, gitu. Itu yang saya kasihkan masyarakat itu. Ya marilah kita menjadi orang tua bagi kedua belah pihak. Saya kira demikian, saya. Selain itu, Prof. Dr. Haji Sudiarto juga menegaskan, Siapapun yang menggugat di pengadilan sama artinya menghambat proyek percepatan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Pasalnya, jika sudah masuk kerana hukum, otomatis lahan yang disengketakan tidak boleh digarap atau dieksekusi sampai selesai di pengadilan. Jika tidak ada banding, permasalahan lahan ini akan selesai bertahun-tahun. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak baik ITDC, masyarakat, polda, NTP, dan tim teknis percepatan penyelesaian masalah tanah di Kek Mandalika maupun Gubernur agar segera menyelesaikan persoalan ini dengan jalur non-litigasi, dengan cara mencari mediator independen dan dapat dipercaya kedua belah pihak, sehingga agar permasalahannya segera ditemukan oleh kedua belah pihak. Dari Mataram, Tim GTV melaporkan. Saya siap mati di sini sampai tidak dibayar. Surat! Surat!